Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kurma Indonesia Teman-teman penggiat kurma, pejuang kurma Alhamdulillah Sekarang kita adakan ngobras Ngobrol santai Di salah satu penggiat kurma kediri Sebelumnya saya sampaikan Sehat semua, salam sejahtera, rejeki lancar Berkah dari Allah SWT Buat semuanya Masyarakat Indonesia Kita akan bersilat Romi Berkenalan dengan Salah seorang motivator Mentor penggiat kurma kediri Beliau sudah Usia 67 tahun Masa pensiun Masa pensiun Tapi semangatnya berkurma luar biasa Jadi salah satu Menghindari power sindrom Di usia senja Ternyata berkurma solusinya Kita akan ngulik-ngulik beliau Dan juga nanti jalan-jalan Ke kebunnya beliau yang Luar biasa ini Salah satu dembok mini Salah satu dembok mini Di kediri Yang nantinya menjadikan Rujukan Wisata Buat belajar edukasi teman-teman Nasional semuanya Bahkan insya Allah internasional Yuk kita berkenalan dengan Mbak Wi Di mana Mbak Wi kabarnya Sihat pagi ini Alhamdulillah Yang pertama kali Terima kasih atas kundungannya Mudah-mudahan Allah memberikan barokah Manfaat bagi kita semuanya Amin Terima kasih atas kundungan Awas iwaras Enek beras Awas bergas Nah Akesin keramas Malam Jumat Malam Jumat Ya pokoknya keramas bareng Kita ngobrol santai Sambil ngopi Jangan lupa ngopi Nah Untuk pagi hari ini Bagus mula Alhamdulillah Silaturahmi ke kami Mudah-mudahan Keseluruhannya Untuk khususnya Kurma kediri Kelalu bertambah Lebih baik Bertambah Lebih Kumpul lagi Khususnya Dalam hal Menghidupkan Kurma Sunnah Nabi Amin Assalamualaikum Ini dari saya Tempat ini Posisinya di Desa Kwadungan Loh Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri Ini di belakang saya Ada tower itu Towernya Gudang Garem Pabrik Gudang Garem Terbesar Se-Indonesia Nah Ini kita gak bahas Gudang Garem Kita kulik-kulik Tanaman Sunnah Kurma Nah ini Mbak Hwi Ngomong-ngomong ini Sejak kapan Dan kira-kira Mulai berkurma Ini Apa motivasi Ini jenengan Kok ketemu Kurma Mungkin bisa Ceritakan Dari awal Sopo Seng Lutui Siapa yang memberitahu Sehingga Ini kok menjadi Inspiratif Kurma Bahkan di Nanti di kolamnya Dikolaborasi Dengan kolam Dan sebagainya Ini denger-dengar Putu-putu Nenek Prairinnya Kok sewenang Ini motivasi Bagaimana Mbak Kung Masya Allah Ini usia senja Kok semangat Gitu loh Kita mau kulik-kulik Mbak Kung Kira-kira Dua setengah tahun yang lalu 2019 Sebelum pandemi Itu adik misan saya Yang namanya Eko Ketika itu Selaturahmi Di Lebaran Selamat sekolah Yudi Eko Kemartianto Kemartianto Di Apa namanya Meja Di meja Itu Kan ada Kurma Samping Kewilang Yang lain Oh jajanan Kurma Jajanan Yang di Lebaran Itu Salah satunya Ada Kurma Jajar Diyoyol Yang tak Gungun Pak Mbak Sijernyik Eko Kewilm Bersama Kurma Kok Isinya Diklumpuk Nih Terus Kemudian Loh Bagi apa kok Masuk Ini Nomor Mungkin Di Tandur Loh Apa Kene Kengeng Terus Singkat cerita Dari apa yang Sampaikan oleh Eko Nadi Kediri Mungkin Masih Komunitas Kurma Walaupun Masih Kecil Kecil Loh Komunitas 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 Kormo Dih Gitu Nyalur Ini Penting Dicat Disugui Korma Korma Masih Eko Terita Ternyata Bijinya Kok Dilumpuk Nih Kok Tiba Disemai Jadi Asbab Makan Korma Konsumsi Korma Tamu Datang Sudara Datang Jadi Asbab Beliau Ini Baru Kenal Ternyata Korma Bisa Disemai Dibujayakan Terus Gimana Adanya Karena Menyebut Nama Pak Sabiki Kemudian Alam Yang Gundang Loh Aku Yang Bola Yang Gundang Lama Karena Saya Bergerak Di Organik Itu Salah Satu Di Antara Teman Itu Ada Pak Pri Gundang Oh Ya Ya Terus Kemudian Besok Saya Enggak Langsung Besok Aku Menuju Gundang Sama Pak Genggul Pak Pri Terus Singkat Kita Pak Pri Pak Pri Aku Bola Ini Ini Anak Wong Ini Kira 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 Mendi Pak Pri Bingung Karena Pak Sabiki Itu Aktifnya Di Bali Waktu Itu Yang Dia Tahu Kemudian Setelah Pak Sabiki Dibuka Foto Kontek Fotonya Di HP Itu Kok Malah Bapaknya Oh Profil Abah Sumati Profil Langsung Langsung Lampak Priti Antara Membuat Dilarah Ketemu Langsung Ketemu Koyah Koyah Dan Lain Masa Bikiki Yuk Orang Langsung Belabrol Melihat Kira-kira Psikologis Orang Yang Datang Seperti Apa Jadi Ada Satu Hal Positif Insya Allah Jadi Pertama Kali Saya Teman Teman Semuanya Belajar Korma Tidak Langsung Gegendor Jadi Walaupun Jerengan Punya Uang Banyak Pengen Antur Korma Tidak Semudah Itu Artinya Apa Pelajari Dulu Dari Nol Sob Sob Dari Kita Ting Pemak Kediri Belajar Dari Awal Baru Nanti Dibimbing Bagaimana Mulai Dari Nol Pembimitan Bikin Media Tanam Dan Sebagainya Dan Juga Percatatan Khusus Beliau Ini Mbak Nawawi Ini Usian 67 Tahun Termasuk Salah Satu Pensiunan Dari Sekolah Man Madrasa Alian Negeri Kediri Biar Pensiun Alhamdulillah Punya Putra Berapa Mbak Dua Putra Dua Jadi Cucu Sudah Berapa Cucu Empat Cucu Empat Dari Sini Beliau Termasuk Anggota Komunitas Organik Petani Organik Indonesia Begitu Beliau Basic Tanaman Organik Tapi Di Rumah Banyak Korma Klemkeng Jero Semuanya Ketemu Korma Klik Motivasi Lagi 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 Bulan 2018 2019 Bulan Juli Saya Ke Bulan Juli Sebelum Bantuan Bertahap Kita Ketemu Dan Kita Beli Langsung Bibit Korma Yang KL Belum Belum Dikasih Bici Bici Ini Belum T Bici Jadi Datang Kepak Sabeq Mau Beli Bici Tidak Dikasih Dulu Alasannya Tidak Dikasih Padahal Bici Stok Terbatas Stok Terbatas Padahal UAS Ada Puluhan Ribu Saya Tau Itu Kesimpulan Saya Yang Sekarang Ini Oh Kalau Begitu Betul Pak Sabeq Orang Yang Datang Itu Seki Psikologis Untuk Bici Apa Benar Benar Ningat Pegak Gitu Pak Terus Kemudian Bulan Berikutnya Saya Aktif Disitu Dan Kemudian Mengikuti Apa Tawanya Pada Desember 2019 Silatnas Pertama Di Kebur Kurma Pak Selan Salam Baru Setelah 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 Dikasih Pak Baru Oh Barsilatnas Ketemu Pak Kolak Ketemu Mr. Kolak Baru Boleh Menyemek Juli Agustus September Oktapun Desember Lima Bulan Pengen Belajar Kurma Belajar 6 Bulan Materi Dulu Baru Boleh Menyemek Tapi Sebelumnya Sudah Dikasih Ilmunya Dikasih Gratisan Gratisan Bipit Kurma Sehingga Beludak Artinya Itu Bukan Kelas Bukan Satu Biji 10.000 Belum Dikasih Jadi Dulu Itu Waktu Kita Berkurma Memang Untuk Membelajar Awal Itu Memang Kurma Kediri Pak Sabeqi Bagikan Kurang Lebih Ada 50 Kilo Satu Pintar Itu Dibagi Gratis Untuk Belajar Nyemek Jadi Bukan Bipit Kurma Yang Kelas Bipit Kurma Sembu Warang Lenggaran Asalan Terus Jangan Motivasi Nyemek Itu Jangan Sama Pertama Kali Bipit Saya Nggak Tahu Kenapa Anak Ini Asalan Di Lalah Dari Sekian Itu Ada Yang Tukul Ada Yang Semi Terus Ada Yang Dari Sipulah Kemudian Di Bulan Desember Itu Saya Beli 25 Biji Rung saya Ketewu 25 Biji Rung saya Ketewu Berarti 10 R R 10 R nanti dengan pengen tahu hasilnya dibelakang saya itu biji Rp10.000 ini sudah ada ratusan ini kalau dijual satu yuk minimal-minimal plan terbaik yuk 500 dari Rp10.000 25 itu kemudian tumbuh hidup 18 yang 18 itu sekarang saya tanam di lahan ini ini 80% persentase 8% intinya kira-kira setelah sekian waktu dari bulan Desember kita beli bibitnya kemudian kita semai lalu kira-kira di sini ini mencep nenggonek ini kalau enggak salah bulan Juli usia 6 bulan padahal masih kecil-kecil Pak nah sekarang ini ketinggalan hitung saja mencep bulan Juli 2020 sampai sekarang berarti kalau sekarang Juli berarti grounding ini dua tahun dua tahun saya kabarkan sekarang nanti kalau kita videokan dari sekian banyak sekitar berapa yang dilokasi ini 18 yang grounding yang semi-grounding ada 24 luasnya berapa Mbak ini luasnya 25 Rp25 itu berapa 2-15 panjangnya 30 jadi ini lahan ini panjang 15 kali panjang 30-30 lebar lima-lima berapa-lima 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 sekitaran bagus lagi kalau hektaran pengen tahu triknya bagaimana mendapat hektaran nanti simak di video materi kami berikutnya jadi ditanam dua tahun yang lalu karena lebih gelondoknya tur dan saya ingat ke sini enggak enggak sampai dua tahun ada yang sudah keluar manggar dan hari ini sudah berapa mohon bahwa yang keluar status manggar ini keluar status lagi empat Alhamdulillah pas dua tahun sudah mengeluarkan empat status ini tanpa diapa-apakan tanpa dirawat ini menunjukkan bukti tanah Indonesia biasanya tidak cocok kalau tidak korma mohon maaf catatan ini belum diapa-apakan loh ya nanti kalau kita treat kita treatment kita rawat Insya Allah jadi masih dirawat ada satu pohon yang keluar empat manggar dalam satu yang lucu tuan bawang ngopani bendino kok nggak ngerti lah menurut statusnya ya aneh ini anehnya petani kurma yang sakit-akit tandorani kurma yang tahu orang lain kedua Goswawan salam Goswawan Jogja Jogja ke sini nih loh belakang kembang mau dipulih lima las juta aku cekos ikut anduk riset hahaha pulas juta mau dipoyok satupun artinya apa jadi memang ini suatu kesempatan lah untuk Indonesia ini jadi lanjutlah motivasi berikutnya ini Oke oleh karena saya silalah gusyalah memberikan ilmu kepada saya kemudian diberi agak kemudahan sehingga biro untuk nanam kormopi bertambah dari situ kemudian saya beli lagi ya sekian biji dan biji kemudian saya taruh di polibek polibek planter bag sebagiannya lagi saya kasih di ini pagar Oh jadi di lahan ini sejarah 450 meter persegi ini keliling di keliling pagarnya dipagari pohon kurma itu yang yang KL itu ada 60 60 ada barhe ada lima puluhan Alhamdulillah jadi total semua sama kira-kira sama yang disana tadi di kita berapa ribu Mbak ada seribu kurang lebih ya perkiraan seperti itu lah belum lagi nih Pak Sukoh belum ada apa-apa ya jadi teman-teman salah satu program kita mengajak pada teman-teman penggiat kurma kediri untuk menyemai sebanyak-banyaknya bikin stok sebanyak-banyaknya di beli telepek atau di polibek digoling atau semi-goling untuk persiapan kurmanisasi nasional jadi nih yang banyak stok yang banyak nanti kita apa melalui motivasi kita melalui kopdar-kopdar kita kita akan berikan ilmu trik-trik manajemen bagaimana setelah teknis ataupun bagaimana langkah kita kedepan karena kurma ini tanam istimewa nggak bisa kita ini hanya sekedar tanam konek payunya nanti adolik nanti bagaimana kalau ada orang beli nah kita sudah atur dari bawah kalau jaringan semuanya pengen paham bagaimana program secara dalam detail tentang program formalisasi ikuti video-video kami dan juga yang penting sering-sering kopdar silatropi kepada penggiat ke pusat kami di menggondang Pak Sabiki sebagai ketua kita yang memberikan arah instruksi kepada kita terus Mbah ini Bipi sebanyak ini ini varitasnya apa Mbah yang sudah sudah jaringan koleksi perikas KL ajwa ada tanaman sunat kolas ada kolas ada terus sukari ada sukari manis terus umu Firok umu Firok banyak gede-gede lalu kemudian yang istimewa saya dikasih oleh penjaringan Alhamdulillah dulu itu Pak ar-1 Abah Ruslan Al-Mahrum Abah Ruslan mudah-mudian ada penampunan dari Allah SWT diterima amalnya salam pewidah ada salah satu kebunnya pohon kormanya sudah berbuah keluar biji kita semel Alhamdulillah ternyata bisa dulu nanti kelanjutannya mudah-mudian menghasilkan kormanya yang bagus kita masih coba Alhamdulillah Pak mula karena basicnya tuh aku nggak bubuk yuk biasa jadi ketika dikasih ngilmu tentang perbubukan kurma aku yuk nguwai Oh untuk kurma ini jadi perawatannya gampang atau susah sangat gampang sangat gampang sangat gampang sangat gampang sangat gampang seharusnya nanti sambil sambil jalan-jalan ini kita keluar dari Gasebo ini Oh insyaallah jalan genggih dengan tanya-tanya lalu apa ya apa saja yang sudah dan belum di laksana ini ada yang luar biasa ini di lahan yang seperti ini ada satu dua tiga empat kolam saudara ya jadi sini ada korma kolam korma kolam dan ada tenaman yang lain ini motivasi inspirasi kok ada kolam nih gimana mbak yang jelas kami asalnya buta Pak mula tapi karena buta ngilmu tentang korma tapi karena ada referensi baik dari teman-teman yang lain tentang korma itu katanya yang baik itu disebelahnya itu ada kali Oh ya kalau enggak kali nanti sebagian korma itu dibikinkan kolam kolam ya aliran betul-betul akhirnya dari pembicaraan referensi dari HP dan lain-lain dan lain-lain kami kemudian mencoba lah yang paling utara tuh gurami gurami terus ini ada nila nila gurami terus ini ada campuran campuran yang yang paling selatan itu adalah ikan yas yang yas Oscar ya Oscar jadi ini salah satu modifikasi tumpang sari Mina kurma jadi teman-teman bisa dan lagi pak mula masih ada lagi masih ada lagi angen-angen saya nanti kalau yang semi grounding ini sudah diambil itu kita kasih kandang kambing cocok 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 kandang kambing jadi kurma sekarang kita sudah ada channel lah untuk pengembangan kambing bur persiapan nanti temen-temen kurma tanam skala luas sesuai dengan arahan kita skala kebun betina-betina jantan-jantan nanti kita kasih kambing-kambing yang istimewa iya nanti kita tetap di situ untuk peternakan liar peternakan umum tidak kita peta-peta agar apa ya kambingnya bisa makan sendiri nya aman teman-teman bagi akormanya jadi disini dapat banyak inspirasi teman-teman semuanya api lepas teman-teman ke diri ini beliau sangat menginspirasi kita walaupun usia senja 67 tahun bercucu berapa mbak 4 4 denger-denger kemarin ruwame ternyata salah satu hiburan usaha senja dengan petani kurma ini waktu liburan Dulfitri cucu-cucunya datang ke sini cucu-cucunya pada mancing ikan mancing ikan disembelai dibakar disini itu menghibur diwisatnya sangat-sangat menghibur opo tersebut gulai paling putunya sehat seger sewenang wisat nah itu begitu teman-teman jadi Alhamdulillah Terima kasih Mbak Wi nanti mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi motivasi ini ada tanaman makanan tawan ini nanti teman-teman disini rencananya mau dikasih namanya tahun apa trigona ya trigona di pinggirnya juga ditanami tanaman berbunga AMP air mata pengantin ini berbunga nanti bisa kita bidukkan untuk makanan lebah teman-teman sementara ini bisa bisa kita kulik-kulik nanti kita jalan-jalan ke kebunnya Mbak Wi Terima kasih Mbak Wi mudah-mudahan saya selalu segera memberikan motivasi inspirasi bagi kita semuanya mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya mohon maaf ada apa berada kata-kata kita yang kurang berkenan mohon maaf kesempurna hanya milih Allah kesalahan dari kita sendiri dan dan tak lupa Pak Mbak kami tetap menyerang ilmu dari segala macam asalnya dari teman-teman dari yang sudah berpengalaman monggo di-share disampaikan ke kita semuanya Insyaallah berjalan-jalan amin 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 yang terakhir saya sampaikan salam hormat saya kami semuanya kepada penggiat-penggiat korma nasional di Sari Sabang sampai Merauke semoga sehat selalu semuanya berkah lancar semuanya sama-sama berjuang untuk menjadikan korma Indonesia ini korma yang nomor satu di dunia ini saat-saat penting kita semua penggiat di nasional yakin dengan kuasa Allah Indonesia tidak cocok tidak ditanami dengan korma Insyaallah cocok hari ini sudah terbukti dari Sabang sampai Merauke perhari ini banyak korma-korma bermunculan termasuk di kediri ini Insyaallah nanti lain waktu akan kita videokan korma-kormanya demikian tapi terima kasih nanti kita akan lanjut lagi di dalam kesempatan kita akan lanjutkan dengan jalan-jalan menengok-nengok korma ini teman-teman ini di belakang ini Masya Allah gede-gede sudah besar-besar ini luar biasa ini hasil karya Mbak Hwi sendiri di sini juga ada kolam nih teman-teman jadi disini ada kolam ikannya ini nah ini kolam ikan kolam ikan disini juga ada empat ada empat di sekelitnya ada tanaman namanya AMP AMP air mata pengantin kemudian kemudian dikelilingi ini dikeliling pagar ini ada tanaman-tanaman korma juga 120-120 pohon ini Masya Allah ini putunir ini sudah menang maka niwak sudah menang masya Allah yang keluar status pemula nah ini yang keluar status nih ini mbak satu ini eh gudang garm loh kayak gudang garm ya tuh ada towernya gudang garm ini teman-teman yang dulu Goswawan kesini ini sudah keluar status ini usia baru dua tahunan grounding ini keluar status sudah empat kali persis Juli 2 tahun persis Julio ini bunganya ini liatkan tahu ini ada empat ini dan yang disana ada itu juga ada salah satu buat ya coba yang saya grounding yang pertama yang disana itu mbak ya ya teman-teman demikian jalan-jalan saya ngobras ngobras tentang cerit tengok-tengok cerita kormo mudah-mudahan jadi inspirasi terima kasih mohon semuanya salam sehat selalu berkah rezekinya dirahmati Allah SWT jadi aswabidayah jangan lupa tebarkan kebaikan selalu jadi aswabidayah bagi masyarakat jangan lupa tinggalkan sol tinggal jangan lupa jangan pernah tinggalkan solat baca salawat yang banyak berkah Rasulullah SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh